Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Pak Dokter dan juga banyak juga All crew radioku Selalu sehat wa alafiat amin Ya rabbal alamin Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa barikali Dengan Siti di Cirebon Mau tanya Pak Dokter Kenapa ya dok Anak-anak tuh sama ayahnya Gak ada yang deket Seperti ada jarak gitu loh Bahkan untuk berbicara aja Selalu ibunya yang menyampaikan Mohon solusinya dok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya setiap keluarga Itu ada keunikan Dan setiap Kepala rumah tangga juga sama Punya keunikan masing-masing Ada yang pendiam Ada yang ekspresi sayangnya itu dengan diam Ada juga Ada yang ekspresi sayangnya dengan banyak cerita juga ada Memang banyak ya Dan yang pasti Apapun yang sedang diskenariokan saat ini Ya syukuri saja Artinya gini Mungkin cara ekspresi dari sang ayah Kewada anak itu ya Cara sayang dan perhatiannya begitu dengan diam Tapi kan ada juga seorang ayah yang Kalau pulang ke rumah Langsung aja Keliling lagi Keluar naik motor Jalan-jalan Lihat apa Bermain bersama Main bola Ingat mainan kesukaan anaknya Terus main bersama Kan ada juga tipe yang seperti itu Cuma maksudnya Ya antara satu dengan yang lain Tidak bisa diperbandingkan Ya memang idealnya Memang idealnya ya Tentunya bisa bermain bersama Anak curhat juga bisa Bisa terbuka dengan sang ayah Cuma ya Ya jika memang demikian adanya Sudah syukuri Alhamdulillah Cuma mungkin barangkali ada Ada sesuatu yang bisa diupayakan Lebih maksimal Ya sampai kan ke 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 Ayahnya kan begitu Atau mungkin ibu yang Menjadi moderator Artinya gini Eh anak-anak besok Ayah ngajak kita ke pantai Jadi seakan-akan yang punya Yang punya ide Yang punya Yang punya Apa Gagasan Itu adalah ayahnya Pasti ayahnya diam saja Padahal Nah seperti itu Jadi Disambungkan begitu ya Ya jadi Mengurangi kedominanan ibu Dan kemudian Mencoba untuk Supaya anaknya juga bisa Kemudian bisa Dekat dengan ayahnya Jadi kalau ayahnya Tidak bisa inisiatif Ya ibunya sendiri yang Menginisiatifkan Besok kita diajak ayah Jalan-jalan Seperti itu Ya mungkin itu Mungkin barangkali ya Karena banyak sudut pandang Banyak sudut faktor Dan Insya Allah semuanya akan Baik-baik saja ya Gitu Terima kasih telah menonton!